There are only three kingdoms, the animal, vegetable, and mineral. Maybe this little fumble belongs to a kingdom all of its own. The fourth kingdom, the kingdom of plastics. Plastics? Banyak alasan mengapa plastik menjadi salah satu bagian yang tidak bisa terpisahkan dari peradaban manusia modern. Murah, tahan lama, dan praktis. We use plastics in every aspect of our lives. Engineering, the home, decoration, medicine, art, and games. Segala macam alasan mendukung diciptakannya plastik. Plastics come from many different raw materials. Saat itu penggunaan kantung kertas dianggap memahayakan lingkungan. Semakin banyak kantung kertas, semakin banyak hutan yang ditebang. Plastic ini adalah benda yang relatif baru ditemukan oleh manusia. Kemudian baru dibuat secara masif itu mulai dari tahun 1950-1960. Produksinya kalau kita bandingkan sekarang itu 20 kali lipat lebih kecil. Sekarang itu adalah zaman plastik. Sekarang apa sih nggak pakai plastik? Mulai dari kacamata saya plastik. Baju, kita kebanyakan plastik. Apapun kayaknya itu belum plastik. Terima kasih telah menonton! Seiring waktu, plastik yang awalnya adalah barang substitusi untuk menyelamatkan lingkungan, berubah menjadi polutan. Tentu hal itu terjadi karena penciptanya. Kita manusia. Plastik mendominasi jenis sampah di masyarakat. Mulai dari kantong plastik, gelas plastik, sedotan plastik, styrofoam, bungkus mie instan, makanan ringan, produk-produk sachet, minuman sachet, sampo sachet, sabun sachet. Kita di Indonesia, permasalahan paling besarnya mungkin di single-use plastik. Alasan dari para industri yang menjual produk-produk dalam sachetan itu adalah karena daya beli masyarakat di Indonesia yang lemah. Karena ketika dijual dalam bentuk langsung 500 gram, mereka nggak sampe beli. Indonesia ini unik banget. Karakter sampahnya ini berbeda satu daerah dengan daerah yang lain. Mayoritas sampah di ibu kota dikirim begitu saja ke TPA gitu. Dan setiap dua hari sampah ibu kota Jakarta itu bisa membangun satu candi borobudur banyaknya. Sifatnya yang sangat sulit terurai, pelan-pelan menjadikan plastik sebagai penghuni tetap bumi. 80 persen sampah itu berasal dari kegiatan yang ada di darat. 20 persen berasal dari kegiatan yang ada di laut. Bahkan di Palong Mariana, di sana udah ditemukan sampah plastik. Berarti sampah plastik itu ada di tempat yang banyak orang, sampe tidak pernah ada orang masuk ke dalamnya. Plastik yang manusia gunakan untuk membungkus dan memberi umur yang lebih panjang bagi makanan mereka. Kemudian menyelinap ke dalam piring mereka. Tanpa sadar, manusia juga menimbun plastik berukuran mikroskopik dalam sistem pencernaannya. Kita baru aware terhadap polusi plastik itu mungkin baru tahun 2000-an lah gitu. Dimana laut kita ternyata ada 5 triliun pieces plastik dan kemudian ada lebih dari 250 ribu ton plastik gitu di laut. Yang kemudian ini akan terakumulasi di biota-biota yang pada akhirnya dikonsumsi oleh manusia. Mikroplastik ini itu udah sampai masuk di plankton-plankton gitu. So plankton dimakan oleh ikan yang lebih besar, kemudian ikan yang kecil itu kemudian dimakan sama yang lebih besar lagi. Pada akhirnya ditangkap lain layan kita, dan kemudian ada di pasar ikan kita, pada akhirnya ada di meja makan kita gitu, ikan itu gitu. Nah kalau misalnya ini sudah dimakan, itu justru malah lebih bahaya. Ada yang namanya nanoplastik lebih kecil dari 1 mikron, itu bisa langsung masuk ke serap, ke saluran darah. Bila itu terjadi, bisa masuk ke saluran sistem serap pusat dalam hal ini dalam otak. Manusia mulai sadar, bom waktu bernama plastik sudah berdetak sejak awal diciptakan. Mereka mencari cara untuk menjinakkan bom waktu ini, atau setidaknya melambatkan waktu. Yang justru harus kita lakukan adalah kita mencari bahan pengganti yang kuatnya sama seperti plastik, yang fleksibelnya sama kaya seperti plastik, tetapi dia ramah lingkungan. Dari tujuh spesies plastik yang hanya bisa di-recycle itu hanya dua. Nah ketika itu kotor, jorok, satu kontainer yang ternyata terkemar oleh bahan yang tidak bisa di-recycle, akhirnya nggak bisa di-recycle gitu. Ends up-nya di penimbunan gitu, pembuangan sampah, karena nggak bisa di-recycle. Atau kemudian karena nggak bisa di-recycle, yaudah gue bakar aja insenerator. Permasalahannya adalah masalah tata kelola, khusus juga di Indonesia. Kalau kita menggunakan instrumen kesadaran gitu ya, harus sadar dulu itu butuh waktu yang lama, sedangkan sampah dan masalahnya itu sekarang gitu. Jadi setiap orang itu wajib memilih sampah gitu, namanya wajib. Ya harus ada konsekuensi kalau tidak dilakukan. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengeluarkan peraturan gubernur tentang larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Regulasi, gaya hidup baru, dan slogan-slogan tentang bahaya plastik terus didunggungkan. Agar umat manusia punya satu pemahaman yang sama tentang plastik. Sampai bahkan kadang berdengung dan terdistorsi dalam jargon dan slogan yang kosong. Pasca 1 Oktober, penggunaan kantong plastik bagaimana? Trennya apakah meningkat, menurun, atau seperti apa? Manusia mana sih yang nggak pakai plastik? Kayaknya nggak ada. Jadi yang harus kita lakukan duluan adalah kita menutup keran dari sampah plastik. Sumber sampah plastik. Dengan cara kita mengurangi konsumsi plastik itu. Terutama konsumsi plastik yang sekali pakai. Baik mana antara daur ulang dengan buang sampah sembarangan, ya tentu baik daur ulang. Tetapi daur ulang butuh proses. Baik mana daur ulang dengan pakai ulang, ya lebih baik pakai ulang. Daripada kita kemudian melakukan upaya proses daur ulang, ya lebih baik kita pakai ulang. Nah, dari mana lebih baik mana pakai ulang dan reduce atau pengurangan, ya lebih baik pengurangan juga. Dan ini sangat erat kaitannya dengan pola hidup dan keputusan konsumsi kita. Bagaimana kita memilih barang, bagaimana kita memilih produk pada saat kita mau melakukan belanja. Jangan sampai kita menghasilkan sampah. Tahun 2050 kita akan susah-susah. Kemana-mana kita ngambil ikan, dibuka, isi perutnya, isinya plastik. Yang ujung-ujungnya itu karena kita. Maka kita harus berbuat sesuatu supaya sampah plastik ini tidak kembali lagi ke manusia. Ini yang paling bagus, ya. Saya akan menjaga lingkungan karena lingkungan ini akan kita wariskan ke kenak cucu kita, ke keturunan kita. Pilihannya dari kita. Sampai dengan video ini dirilis, kita sedang terancam oleh pandemi COVID-19. Pandemi membuat manusia mengambil jarak dengan sesama, juga dengan plastik. Penggunaan plastik menurun karena manusia hanya diam di rumah. Di Jakarta, terjadi penurunan jumlah sampah hingga mencapai 620 ton per hari. Di Bogor, penurunan jumlah sampah mencapai 100 ton per hari. Sekarang, coronavirus telah mengambil kembali sebagai penurunan yang paling besar untuk banyak, sejak polusi air telah disipasi. Jadi, ya, kita melihat reduksi emisi yang penting. Kualitas udara di Indonesia, khususnya kota Jakarta, jauh lebih bersih lantaran air. Memang wabar virus corona polusi udara di China justru berkurang drastis. Pada ozon di planet kita sekarang menyembah. Balumba nampak berenang di tepi kanal Venesia. Parang, segera kebijakan lockdown di Italia. Namun bagaimana setelah pandemi ini usai? Nah, kalau saya berpikir, nanti kalau saya sudah mati, kemudian nanti ditanya malaikat, kamu dulu ngebuang sampah berapa banyak nih? Ini akibatnya loh, nanti jangan-jangan dikasih lihat, oh ini sampah. Yang sudah saya buang sebarangan ke sungai, nanti dimakan sama ikan, ikannya ini, 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 ini. Aduh, kayaknya dosa saya banyak nih. Terima kasih telah menonton!